Bolehkah kita menjauhkan diri dari mertua yang anggap kita adalah aib keluarganya? Bagaimana sikap kita yang telah diputus selatuh rahim dengan mertua sendiri dan keluarganya? Yang tidak menginginkan kita dan ada keluarga? Bolehkah kita menjauhkan diri dari mertua yang anggap kita adalah aib keluarganya? Bagaimana sikap kita yang telah diputus selatuh rahim dengan mertua sendiri dan keluarganya? Yang tidak menginginkan kita dan ada keluarga? Kalau ada perempuan mengalami macam ini, maka kasih tahu sama anak mertua itu. Anak mertua itu siapa? Suami. Bang, tolong panggil mak itu dulu bang. Kalau aku manggil, dia marah sama aku. Panggil. Dudukkan abang itu, dudukkan mertua itu, dudukkan keluarga, duduk sama-sama. Judulnya, mau dibawa kemana hubungannya? Aku ini makcik, anggil apa sama mertuanya? Mother. Mami itu yang keluar dari kubur itu. Mami yang di Mesir. Aku ini makcik, bukan jumpa kalian di tong sampah. Aku ini dulu kan kalian pinang baik-baik. Kan datang kalian pinang aku ke rumah, kan? Begitu kan dia. Cuma bahasanya jangan macam saya ini, lembut. Kalau macam saya ini, kumat darah tingginya mati, dia langsung. Lembutlah. Makcik. Aku ini dulu kan kalian pinang dengan baik. Kenapa kalian musuh di aku sekarang? Duduk musyawarah. Kalian nanti nikah sama laki-laki. Punya mertua. Di musuhnya kalian. Di ejek-ejeknya kalian. Yang kalian diam. Kalau masih hidup aku ada nyawaku, lapor. Kukupul kan mertua-mertua kalian itu semua. Eh, mertua-mertua setan. Anak ini dari taman SD ku sekolah, kan? Anak ini diajar Ustazah Patimah ngapal Quran. Kenapa kalian musuhi dia? Dia ini bukan binatang. Saya kasih tau. Entah bagus-bagus. Buatkan teh manis. Kurang manis. Dikasih gula. Pahit kali. Dikasih manis. Manis kali. Mau apanya kau? Manusia ini kalau kita tidak bersikap, dipijaknya kepala kita. Betul? Setuju ibu-ibu ini semua. Kalau nanti jangan kalian lembek-lembek. Kalau hidup aku, mengadu kalian ke aku, aku datangkan laki-laki. Aku datangkan mertua-laki. Kalau aku udah mati, lapor ke Sami. Sami itu kapal. Nyang kalian diam. Nyang kalian diam. Gimana sosok seorang ayah yang baik untuk anaknya? Wahai Umar bin Khotab, tolong hukum anak saya ini. Dia durhaka, kata Umar. Umar bin Khotab, ini orangnya bijaksana. Ditanya. Wahai anak, ada yang mau disampaikan? Umar bin Khotab, kami anak ini punya hak gak terhadap ayah kami? Kata Umar bin Khotab. Apa hak kami? Tertama, diberikan ibu yang baik. Kedua, dikasih nama yang baik. Ketiga, dikasih makan yang baik. Kata anak ini, aku tiga-tiga tak dapat. Makku tak baik. Namaku tak baik. Dikasihnya nama anaknya kumbang. Makanku tak baik. Maka kata Umar bin Khotab ke bapak ini. Lakan akak tahu qabla an ya'ukha alaih. Sebelum anak kau durhaka kepadamu, kau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Jadi kalau selama ini ada anak durhaka, rupanya ada ayah durhaka. Jadi kewajiban kalian, wahai calon-calon ayah, mencarikan emaknya yang baik. Jadi kalau selama ini cakap kalian, sudikah engkau menemani aku hingga kejanah. Robah, sudikah engkau menjadi ibu untuk anak-anakku. Karena antum akan pergi ke luar kota, akan kemana. Yang mengajar anak itu cara makan, berpakaian, betul-betul kata, mengaji, baca Qur'an, adalah dia yang tinggal di rumah. Kalau kalian pilih serigala, maka anak itu akan jadi ganteng-ganteng jadi serigala. Yang kedua, kasih dia nama yang baik. Pilihkan nama yang baik. Kalau jumpa sama orang di Maroko, Mizyan artinya baik. Maka saya kasih namanya, Mizyan. Mulia, tinggi, agung, mulia. Sami. Sami artinya tinggi, agung, dan mulia. Saya kasih namanya, supaya dia mulia. Tapi dia tetaplah hamba Allah. Sami Ahmad Mizbahi Ibadillah. Nama anak saya. Nama saya dikasih atuk saya dulu. Solah. Solah pakai hak. Solah. Solah artinya baik. Solah artinya baik. Orang Melayu, Solah itu, ikan selar. Mak saya tak pandai bahasa Arab. Siapa nama anak? Anakku dia. Solah. Nama ikan? Gantilah lain. Nanti ganti, Abdus Soma. Kasih nama anak, aku kasih nama Abdus Soma. Datang atuk saya satu lagi. ganti nama dia ini. Karena dalam keluarga kita, sebelum saya ini, di atas saya, ada tiga. Pertama, atuk Abdus Soma, merantau ke Kedah. Meninggal di Kedah, tak balik-balik. Yang satu lagi meninggal. Kata datuk yang ini, ganti nama dia ini. Karena dalam keluarga kita, sudah ada dua Abdus Soma, yang satu pergi tak balik-balik, satu meninggal. Saya ini yang ketiga, dalam keluarga. Abdus Soma yang pertama, ke Kedah tak balik-balik. Abdus Soma yang kedua meninggal. Abdus Soma yang ketiga ini, dibully terus. Seperti apa, Hablo bin Anas yang sebenarnya, karena ada kondisi kita, tidak sadar orang menyapa kita, tapi kita tidak tahu. Dan selanjutnya, dia tak menyapa kita lagi. Jadi tak bisa, orang sepanjang jalan Kamboja ini, mengatakan, Ustaz Soma itu, tidak baik, Hablo bin Anasnya, tak pernah bersulaturahim ke kami. Saya menjumpai kalian, empat kali seumur. Kalian tak datang. Jadi tak mungkin, satu-satu rumah kita datang. Begitu juga, kalau kita lewat, ya jumpa kita anggukkan orang. Assalamualaikum Pak. Bahwa ada yang tak tersapa, tahu lah, lebih semua kita angguk-angguk, menengok jalan lagi. Nah. Kalau jumpa orang, kita salah. Ada namanya, batas kepantasan, batas kelayakan. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita manusia, penuh dengan kekurangan. Menengok orang pun kita begitu. Oh, mungkin terlupa Ustaz Tuh tadi, mungkin tersilap. Kalau menengok orang, tengok baiknya. Kalau menengok diri, tengok jahatnya. Kalau mau mengingat, ingat salah kita. Kalau mau mengingat, ingat baik orang. Kalau kacamata itu kita pakai, InsyaAllah. Datanglah kawan saya dari Kalimantan. Sama-sama di Mesir, sama-sama di Malaysia. Bininya orang Liau. Mat, aku sedang di Pekan Baru. Nah, datanglah. Minumlah kami. Besok pagi, meninggallah emak Ustaz, dosen sains teknologi, Ustaz Arief Marsal. kenal. Meninggal Ustaz, emak Ustaz Arief Marsal. Saya bawa lah kawan tadi, karena kami sama-sama alami Timur Tengah, kami berduka cita. Pas kami sedang duduk, berdiri semua orang. Ini ceritanya 10 tahun yang lalu. Pas sedang duduk, berdiri semua orang. Kenapa? DPD masuk. Salami DPD ini semua yang berdiri itu. Pas kesayang, tak disalami ya saya. Kawan saya yang dari Kalimantan ini, terkejut. Kau kok tak disalami ya? Untung saya dapat jawaban cepat. Dia udah tua, mungkin tak nampaknya. Padahal dalam hati saya, mak, sampai dia tak disalami. Bayangkan itu cuman yang mayunya kita ke kawang kita. Kita tak disalami orang. Makanya saya kalau lupa semua orang. Oh, yang berdiri mah yang tidak disalami. Sebab, sudah. Kalau bahasa kampungnya, I was there. Aku pernah mengalami yang seperti yang kau alami, guys. Hari berganti musim berubah. Setahun, bertahun, lima tahun. Tiba-tiba ada orang menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ini siapa? Saya pulang. Rupanya yang DPD itu. Terbayanglah saya, dia tak menyalami saya. Kalau saya turunkan emosi, saya tak datang. Tapi saya mau melawan diri saya. Kau ini Ustaz. Al-Ustaz Allah. Inilah masalah yang kau melawan diri kamu. Saya datang. Ustaz mesti dijamu. Karena Ustaz adalah seorang orang ulama riau. Bila mati saya. Jom, maka. Semua ada di situ. Gulai, ayam, udang. Masak ponek, bau. Saya bilang, tak ada undangan lain. Tidak. Ini khusus Ustaz Soma. Oh, muliahnya aku. Selesai acara makan. Minum teh. Duduk. Sebentar Ustaz. Ada yang mau saya ambil? Ya. Di ambil. Dikasihnya lah kartu nama sama kalender. Minta tolong kampanye. Jadi saya masalah disepedekan orang ini. Sudah biasa. Jadi. Tak saya balas. Ustaz sebar tak? Saya sebar. Saya ceramah. Saya bawa. Dari cucu orang tidak ulama. Saya bawa. Saya sedang tahu siap ceramah. Saya sedang ceramah. Pas sedang tahu siap ceramah itu. Selesai. Belakanglah bapak. Saya enggak percaya itu yang namanya. Bekam bekam-bekam itu. Apa itu bekam-bekam? Enggak ada darah-darah kotor itu menurut medis. Dia dokter terkenal. Belakang. Belakang. Saya waktu itu. Dalam mati. Wakti kan menembak saya itu. Karena saya penceramah. Saya diam-diam. Karena acara sudah selesai. Tidak dalam acara dialog. Sudah seacara minum-minum. Tapi catap itu pasti disujukan ke saya. Karena saya ustaz disitu. Hari berganti musim berubah. Bang, 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 bang. Ustaz sama ada orang mau jumpa. Dimana? Tempat jual lontong di Masjid Andor. Ustaz sama ada orang mau jumpa. Sudah. Apa masalahnya, Pak? Ini, Pak Ustaz. Terjadi konflik antara kami dengan istri Abang kami. Masalah apa? Masalah Tawwisim. Abang kami ini tak ada anaknya. Jadi ahli warisnya adalah kami. Dan istrinya. Siapa nama Abang Bapak? Namanya si Kulan. Ah, Kulan yang mengecek saya. Masalah bekal. Kalau saya turutkan ngamuk saya. Ah, itulah Abang kau turut. Tapi waktu itu saya sedang melawan diri saya. Alhamdulillah, kalau ini Ustaz. Kau mesti melawan dendam. Sepelekan orang. Jadi antum, mungkin waktu kuliah ini disepilihkan orang. Jadi orang. Nanti antum pulang lagi ke Pekan Baru. Sebagai pejabat. Sebagai kolomerat. Sebagai orang hebat. Antum saat itu tidak melawan orang. Tapi yang dilawan itu adalah diri sendiri. Kalau bisa antum menaklukkan diri antum. Dunia ini dalam genggaman antum. Tapi kalau diri antum tak bisa antum lawa. Maka antum dikuasai oleh hawan. Ustaz sudah sampai pada maqom. Menundukkan diri. Belum. Dalam beberapa hal. Tak juga tahu. Kalah juga kadang-kadang. Apakah masalah riba bunga beng termasuk khilafiyah? Tidak. Bunga beng tak ada khilafiyah. Tapi dulu ada fatwa dari Syed Tontawi. Mengatakan bunga beng boleh. Ditekan oleh kekuasaan. Maka dibantah oleh Syed Tontawi. Waktu itu beliau sedang berada di Makkah. Muqtamar. Semua ulama-ulama Al-Azhar membubuhkan. Nama kitabnya Fawa Idul Bunub. Riba Muharram. Lihat nanti di ujung buku itu. Tanda tangan ulama yang waktu itu sedang muqtamar di Makkah. Menyetujui. Fawa Idul Bunub. Di belakang itu adalah Fawa Idul Bunub. Hiyarriba Al-Haram. Buku ini ditulis Syed Yusuf Kordawi untuk membantah fatwa Syed Tontawi yang waktu itu mendapat tekanan. Syed Tontawi tinggal di Qatar. Sudah meninggal. Pas ada acara muqtamar di Makkah ulama-ulama Al-Azhar dan yang bukan Azhar membubuhkan tanda tangan. Oh haram, 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 haram. Tak ada ikhtilam. Kita tahu bahwa apa namanya perempuan itu punya kewajiban untuk tinggal di rumah Ustaz. Untuk berada di rumah. Tapi kondisinya ketika dia di rumah dan tidak bekerja maka kebutuhannya tidak terpenuhi. Kalau si perempuan tidak bekerja. Nah, fikir prioritas ini memandangnya seperti apa Ustaz? Memilih untuk di rumah kebutuhannya tidak terpenuhi atau tetap bekerja. perempuan bekerja ini mau mencari makan atau mau mencari lebih? Kalau cari makan, makan pokok. Kalau mau cari lebih, apa yang mau dicari perempuan di luar? gaji suami sudah cukup. Kalau mau mencari lebih, adakah yang lebih daripada punya anak soleh? Kesuksesan perempuan adalah ketika punya anak soleh dan soleha. Profesor dokter, lcma, lcma, lcd, general, dokter spesialis, tidak ada apa-apanya ketika anak jadi pecandu narkoba, pezina, lgbt, gara-gara apa? Gara-gara tidak mendapatkan pendidikan. Prestasi tertinggi perempuan adalah menjadi pendidik, pembentuk anak soleh. Penghargaan tertinggi perempuan bukan Grammy Award, bukan dari penghargaan internasional. Penghargaan tertingginya adalah dapat amal jariah, dapat surga, dapat mahkota dari cahaya. Jadi setiap perempuan mesti menanamkan itu dalam pikirannya. Apa yang mau ku cari ini sekarang keluar rumahnya? Dengan mudarat yang luar biasa. Berangkat jam 7 pagi, masuk jam 8, keluar jam 4, macet sampai rumah jam 6, sholat bertinggalan, kecuali memang untuk cari makan. Suami cacat, na'uzbillah, pengangguran, ini cari makan nih Pak Ustaz. Oke lah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau cuma mau cari lebih, adakah yang lebih daripada punya anak soleh? Adakah yang lebih dari surga jannatul firdaus? perempuan-perempuan perlulah merenung sejenak tentang skala prioritas. Tak sebanding antara duit yang didapat dengan mudarat yang diterima. Anak kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian, suami. Banyaklah berita yang kita tonton, kita lihat hari ini akibat dari perempuan yang meninggalkan sangkarnya, meninggalkan tempatnya. Saya tetap yang jalan tengah. Maksud jalan tengah ini saya bukan pendapat perempuan tidak boleh sama sekali. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 5 boleh minit sebelum azan zuhur. Berarti dari jam 6-8 boleh sampai jam 2 boleh. Kau wakatunya. Dari jam 6-8 boleh sampai jam 2 boleh. Dari jam 6-18 sampai jam 12. Waktunya. Apa saja sholat yang ada di dalam wakatunan pendek kau? Kalau sholat subuhnya berjamaah, tidak keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, maka namanya sholat sunat ishraq. Kalau ini sholatnya di masjid, sesudah itu nyubalik ke rumah, sholat ini, maka namanya duha. Kalau ini sholat waktu anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai, ini pasir panas di sinari dalam sahih muslim. Sholatul awwabin hina tarmidul fisal anak onta karena perutnya masih tipis tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa tak pakai jam? Karena zaman itu tidak ada jam. Kok jam kok bitah? Tidak ada jam zaman nabi. Maka nabi selalu menyebut setinggi tomba. Anak onta. Kenapa pakai itu? karena waktu itu penggunaan waktu dengan matahari. Tetinggi tomba. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Di agak-agak jam seboleh. Sholat. Namanya sholat awwabin. Berarti ada tiga sholat. Kalau cukup ompek syarat, subuh berjamaah, duduk berzikir mian Allah, sampai terbit matahari. Sholat sunat dua rakaan. Ishraq namanya. Kalau dilaksanakannya waktu panik, anggih, awwabin namanya. Kalau dibuiknya jam tujuh, jam lapan, atau setengah tujuh, enam tiga puluh. Tapi dia tidak ikhtikap di masjid, di rumah. Duha juga namanya. Tapi duha itu jam lapan, jam sembilan, jam sepuluh, kata guru-guru awak. Itu waktu afdal. Jadi secara umum namanya duha. Tapi kalau cukup tiga syarat tadi namanya ishraq. Kalau ini tidak cukup tiga syarat, namanya duha. Kalau anggih, aku habis. Kalau usholinya dibuiknya duha sodanya, sah. Dapetnya keutamaan tadi. Sebab penggunaan nama itu hadith tempelkan kepada momen atau waktu. Sama macam solat tahyat al masjid. Mana ada Nabi mengajarkan solat sunat tahyat al masjid? Tidak ada hadithnya. Yang ada hadithnya, Iza dakhala ahadukumul masjid. Kalau kamu masuk masjid, falayajlis, jangan duduk. Hatayusallirak ataini sembahyang dua rakaan. Sembah yang apa namanya? Kan payah itu. Kalau ngelakas solat tadi, solat apa? Solat apabila kamu masuk masjid, maka janganlah kamu duduk. Panjang itu. Jadi nama itu datang belakangan. Itu tentang duha. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih utama? Lebih utama isrok. Kenapa? Karena berat. Syarat isrok tigo. Solat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Kalau duha tak ada syarat ketat macam itu. Al-jazah ala qadril amal. Semakin berat syarat, semakin besar pahala. Tapi katanya semakin ikhlas. Ikhlas mana ada yang tahu? Malaikat pun tidak tahu apa ikhlas. Ikhlas itu hanya Allah dan awak dan tahu dalam hati. Malaikat tidak tahu itu. Kalau memang malaikat tidak tahu ikhlas, kenapa malaikat bisa menulis? Siapa yang berniat baik, tulis satu. Kalau jadi, tulis dua. Kalau tidak jadi, tulis cik. Dari mana malaikat tahu? Dalam kitab Ar-Risalah al-Qushairi ya. Kata Imam al-Qushairi. Waktu orang itu ingin berbuat baik, malaikat mencium harum semerba. Tulisnya satu. Malaikat tidak tahu apa yang ada di dalam. Ini cuma mencium bau aroma. Hmm, baik. Terus satu. Jadi kalau ada uang yang tidak pernah berniat baik, berarti apa yang dicium malaikat? Hmm, sambal belacan gitu malaikat. Waktu sholat, bila waktu ayat, waktu sholat itu Pak Ustaz, sholat hajat itu kapan? Pagi, petang, siang, malam. Beda sama duha. Dhuha hanya pagi. Beda sama tahajud. Tahajud hanya malam. Sholat hajat, pagi, petang, siang, malam, sore. Boleh. Ayatnya Pak Ustaz, ayat apa saja? Bebas. Dia ada sama sujud tilawah. Sujud tilawah mesti ayat saja dah. Kalau hajat, terserah apa saja? Tak ada ayat tertentu. Apa benar sholawat tidak pernah ditolak Allah? Sholawat ada yang disampaikan Nabi dalam hadis. Lafaz sholawat yang ada dalam hadis, buka, sembilan-sembilan, tanya jawab sholat. Sholawat, sholawat yang ada dalam hadis. Ada satu lagi sholawat yang dibuat ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Itu dibuat ulama. Sholatan tunji nabiha menjamil ahwali wal afan. Sholawat ulama. Tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Yang dibuat oleh ulama. Tak boleh membuat-buat sholawat. Siapa yang membuat-buat sholawat, ini masuk neraka, pelaku bid'ah. Imam Shafi'i membuat sholawat. Kullama zakarahu zakirun wa ghafala anzihi an zikrikal ghafilun. Itu sholawat yang dibuat Imam Shafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab Usul Fikih. Pas di dalam itu ada dia. Bermimpilah seorang ulama. Berjumpa sama Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, apa balasan Allah untuk engkau? Kata Imam Shafi'i, Allah masukkan aku ke dalam surga. Istana aku terbuat dari emas. Lantainya permata. Kubahnya. Dan aku diiringi oleh para malaikat. Apa amal engkau? Karena aku menulis sholawat. Kullama zakaraka zakirun wa ghafala anzihkrikal ghafilun. Itulah yang selalu dibaca waktu malam Jum'at habis. Lama zakaraka zakirun wa ghafala anzihkal ghafilun. Siapa yang buat sholawat bid'ah? Tapi Imam Shafi'i ada. Imam Shafi'i boleh? Misalnya ini kita punya teman yang beragama non-muslim. Terus kadang kita main ke rumah mereka atau mereka mengajak kita main ke rumah mereka. Kadang mereka menawarkan makanan, Ustadz. Atau mereka hanya menyediakan air putih. Itu gimana ya? Misalnya kita minum atau enggak. Karena kita tahu dalam kesehariannya mereka suka masak daging babi gitu, Ustadz. Jadi kita harus minum air putih itu. Karena kan kita tahu nih, gelas mereka tuh pasti bakal tercampur dengan daging yang mereka masak itu. Nah, untuk menghargai perasaan mereka kita harus minum atau bagaimana gitu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, Iza walagal kalbu fi'ina i'ahadikum. Kalau anjing menjilat air ini, maka mesti ahrikuhu tumpahkan air. Setelah ditumpahkan, bekasnya ini dicuci dengan tujuh kali. Satunya, salah satunya dengan air tanah. Enam kali dengan air bersih, air suci mencucikan air mutlak. Jadi, kalau kita sudah lama berteman, berkawan, bertetangga, saling memahami dan saling menghormati. Oh, ini teman saya muslim. Dia tidak boleh makan di mangkok saya dan tidak boleh minum di tempat saya. Kalau gitu, mangkoknya saya sediakan mangkok plastik. Gelasnya gelas plastik yang baru. Sendoknya juga sendok plastik. Untuk teman saya yang seagama, piring, mohon maaf ya, kita saling menjaga ya. Enak kalau kita saling menjaga. Saya bertetangga dengan non-muslim ini dari sejak kelas 3 SD. Dan sampai hari ini hubungan baik. Jadi, mereka selalu mengirim ke saya, ke ibu saya, almarhumah, minuman kaleng, minuman botol, kue bungkus plastik. Bukan kue yang dimasak di dalam piring. Bukan air yang di dalam gelas. Jadi, saling menghormati, berangkat dari kasih sayang, saling menjaga, omongan gak nyakitin hati, perbuatan. Itulah yang akan membuat kita kekal. Jadi, jangan korbankan. Kalau dia belum tahu, ya kisah kasih tahu. Menurut ajaran saya. Gara-gara itu, hubungan kita renggang. Aduh, gak enak lah Pak Osat. Oh, dengan tetangga gak enak. Dengan Allah enak-enak aja. Coba dibalik. Masa iya enak sama Allah? Sama tetangga, saya gak enak nih Pak Osat. Terus? Enak sama tetangga, sama Allah gimana? Ini kan hukum Allah. Demikian. Allahu'alamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.